Guys, kembali lagi bersama saya Michael di MyGraddle Kali ini kita mau nyolong ikan di rumah orang Kali saya lihat ada banyak ikannya Terus pintunya ketutup Kebuka tapi ga ada orang Jadi kita udah di rumah Body fish Tadi sih ga ada orang ya Tadi ga ada orang ya Tadi ga ada orang ya Kita ngidip dulu ya jangan Untung ga ada orang ya Ga tau sih kenapa Tapi ga ada orang Ga ada orang ya Ada orang sih tapi ga ada yang kuriga Ya Ada orang sih tapi ga ada yang kuriga Ini kayaknya nyolongnya Aduh ini cuma kasih air tuh sama seserok aja ya gimana? mau pindah lah komen, komen, komen kok dapetnya yang jelek guys kok susah banget diserok guys oke aku tuh pasangin lagi polisi ya niu niu nyamit, nyamit sabuk wuuu 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 dapet langsung kita bawa ke rumah yuk tapi belum ketapak yang ada cuma nakakakak berapa? oh iya sampein aja sampein 3 pak kok berapa? 10 5 ya 5 dada gua sakit ada bapak bapak temen-temen ini sebenernya kita gak nyolong jadi yang kita beli itu adalah blue azul blue azul nah itu bedihnya ntar kayak gini bedih, bedihnya dimana? bedih bedih, bedihnya dimana? bedih 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 5 aja, gue mau ambil yang ini. Oh lu mau ambil yang ini juga? Ya, tapi berbeda dengan volume ya? Kalau ambil yang mana dia berbeda, sejauh kan size nya. Karena yang itu kan sudah sejangkala ya, 20 cm, ini masih 10 cm. Jadi, udah gak usah gue jelasin sih sebenernya. Si Ricci ini adalah penjual atau pengoleksi ikan predator. Kalian pasti udah sering ketemu juga. Sering liat lah. Ini udah very famous ya. Enggak lah, kebetulan aja. Ini ada stoknya banyak banget, dari yang kayaknya harganya beragam banget. Beragam, bener. Under 100 ribu kita sediain di atas 10 juta, 20 juta. Nah tuh liat tuh. Nah ikannya apa aja nih, Ci? Untuk pemula, itu biasa kemarin juga sempet bikin konten sama Kak Iqbal buat pemula. Kita masukin ke kayak silver arowana, ke tank matnya kayak kasiat. Baby-baby pibas kayak begini. Itu kita ajarin. Kenapa istilah di tank mat? Kenapa arowana akhir-akhir ini supaya om tank, tank mat? Itu bedanya apa? Yang cocok tuh yang seperti apa? Itu akan kita ajarin lebih sering. Jadi kalau baru mau hobli nih, pertama kali gue mau nanya-nanya doang ke Whatsapp bisa? Cuma gue lebih appreciate kalo di komen Youtube. Karena pas pertanyaan Newbie itu akan lebih enak jadi ilmu buat temen-temen. Oh jadi orang lain bisa baca. Betul. Gue lebih appreciate disitu atau di komen Instagram. Jadi yang public gue pas respon. Jadi awalnya temen-temen mau belajar, subscribe nih Youtube channelnya. Kan ada juga kan? Ada, BDV channel. Di BDV channel. Nah disitu kalian bisa belajar. Baru dateng ke Ricci. Mau doang budget ikan segini apa, Ci? Rekomendasinya apa aja. Namanya kalo awal di pibas itu dikenalin di harga itu sekitar Rp80.000 per ekor. Rp80.000 doang, murah. Makan sekali juga di Jakarta abis. Nah yang hebatnya lagi, ini kan saya obyarwana ya. Kalo pederol lainnya memang gue gak gitu tau. Tapi disini ada Pumper Platinum yang langka banget. Di rumah gue yang gue bangka-banggain itu. Yang kecil. Ini ada gedenya nih. Boleh lah. Nih. Ini udah dijual nih. Dijual ini. 30 centian. 30 centian lah ya. 30 centian lebih lah. Ini barang langka nih. Kalo kayak gini-gini. Ini udah di Tengitem berapa lama nih? Tengitem mungkin mau 6 bulan. Wah berarti udah garansi. Full. Garansi. Udah pasti kulfan item nih. Cuman dia memang dari baginya semutnya gak tumbuh. Kenapa sih kalo berapa nih? Garam. Jadi ya ada yang bilang semutnya kan emang gak tumbuh. Jadi pan aja dibawah pula. Misalkan mau balikin lagi ke gue. Karena ada kulfan warna. Ya tinggal gue liat semutnya tumbuh gak. Semutnya tumbuh bukan punya gue. Gila. Gila. Itu ada satu lagi nih arwana. Jadi pertama saya liat ke arwana dulu. Pastikan. Nah ini arwananya dijual juga. Harganya sangat-sangat bagus guys. Sangat-sangat-sangat bagus. Saya kasih bocoran. Sangat-sangat-sangat bagus. Jadi kalo yang mau jadi arwana. Selain di toko-toko yang pernah saya sebutin. Disini juga boleh. Stoknya gak gitu banyak. Ini kayak bentar lagi bisa habis. Satu, tiga, empat, 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 empat. Sepuluh kayaknya. Karena emang. Karena itu tadi. Apa. Bulinya juga cepet-cepetan. Harganya murah banget. Terus. Ya memang kebencian gini. Murah banget. Dan ini pasti akan kena tortir lagi. Mana yang sehat. Mana yang belum layak jual. Ntar. Terkena tortir lagi pasti. Oke. Ini semuanya mau dibeli di Instagram. Di Padifisting ID. Jadi ikannya udah nyampe. Udah di rendem-rendem. Seperti biasa. Kayaknya banyak tuh ikannya tuh. Waduh suaranya siapa tuh. Kalo ada yang ngikutin sih. Habisnya tau ya. Suaranya siapa ini ya. Iya. Kita lepasin yang dua pertama. Woi. 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 Jadi kita ada beli dua jenis doang. Satunya yang lebih kecil. Satunya yang lebih gede. Oke. Nah. Digestor kita kali ini. Yang tidak boleh dirifin mukanya. Iya nih guys. Dia akan membantu. Mengidentifikasi ikan ini. Ikan apa. Hmm. Sebenernya saya juga udah tau. Cuman saya mau tau lebih jelas. Jadi kita langsung nanya aja ke dia. Bentar. Eh. Eh. Oke. Kebaliknya ya. Enggak. Oke. Jadi. Ada dua ikan. Hmm. Kalo dilihat dari ikannya itu. Bentar, bentar, benar. Suara ini adalah. Suara dari bro. Oke. Pokoknya dari nakama aku ada. Ih. Iya. Cacat. Waduh. Apa itu? Sampingnya. Sampingnya cacat. Berarti kita nanti bisa tuker aja lah. Hehehe. Baru aja beli ya. Nah terus. Pokoknya ininya. Dua ikan ini adalah ikannya. Ngomongnya apa ya. Bass ya. Pee Bass. Pee Bass atau Peacock Bass. Blue Azul sama Peacock Bass. Orinoko. Orinoko. Oke. Tempat dan waktu dipersilahkan bro. Ini gimana? Hehehe. Jadi kita mulai dari sini dulu nih. Jadi ini Peacock Bass Blue Azul. Nah Peacock Bass Blue Azul tuh. Kalo aku nyebutnya si ini ya bang. Si roket bersirip biru nih. Si roket bersirip biru. Asik. Ini sebutan sendiri aja ya guys ya. Jadi kalo kamu liat kan dia makan tuh rakus banget ya bang. Nah. Dan karena bentuknya dia ini kayak roket ya. Dia nyebutnya roket gitu. Nah kenapa bersirip biru. Jadi sirip-siripnya tuh kalo kamu liat ya tuh. Ekornya kayak kebiru-biruan gitu. Oke. Cuman mungkin ini karena dia baru datang ya. Mungkin gak terlalu. Masih agak pudar. Iya agak pudar gitu. Jadi dia ini masih ini guys. Dua-duanya ini masih sejenis cichlid. Jadi kayak Oscar ya. Memphis. Diskus gitu-gitu guys. Nah. Kalo soal makanan ya. Si Peacock Bass ini. Sebenernya hampir kayak Peacock Bass. Yang lain sih. Kayak mungkin ikan kecil. Udang, crustace ya. Biasanya kalo Peacock Bass dikasih makanan apa bang? Disini. Udang. Udang ya. Nah udang bisa tuh ya. Jadi udang. Nah asalnya deh mana bro ini. Oh kalo asal ya. Nah. Dari Kediri ya. Kediri. Oh bukan ya. Nah dia tuh dari. Dari dari. Ini. Wilayah yang namanya nih. Apa namanya. Amerika Selatan bagian utara ya. Jadi kayak. Bojong, bojong. Bojong ya. Bojong. Bukan. Bukan bojong ya guys. Bukan bojong guys. Bukan bojong ya. Jadi itu kayak Columbia. Terus Venezuela. Brasil ya. Guiana. Ini untuk yang. Bukan bojong lah. Kayak itu yang. Blue Azul. Nah kalo yang Orinoco ya. Hmm. Kalo Orinoco tuh. Aku nyebutnya ini guys. Si roket. Berwarna hijau ya. Dan. Kayaknya kadang agresif gitu guys. Kalau aku liat-liat. Iya ini galak sih. Karena disini. Kita punya yang gede. Oh ya. Yang Orinoco ya. Iya. Hmm. Tapi kita ga pernah tau asal usulnya nih. Hmm. Jadi sekarang nanya deh. Sama. Edukator ternama. Nakaman Platis. Sebenernya ini mirip-mirip sama ini. Aslinya dari ini. Yang membedakan adalah warnanya yang. Kehijauan gitu aja. Ya kan. Iya. Oke lanjut ya. Jadi ini. Bedanya. Itu. Secara garis besar ya. Secara garis besar adalah. Yang Orinoco itu. Warnanya agak kehijauan nih. Kalau kita lihat itu. Agak kehijauan. Sedangkan kalau yang Blue Azul. Dia itu. Ijo tapi. Yang Blue Azul nih. Itu hijau tapi. Agak gimana ya. Agak. Biru. Biruan. Dan yang paling mencolok. Emang di bagian. Ekor ujungnya ya. Sama sirip ujungnya. Ada Perlis-perlis ya. Iya. Biru-biru gitu lah ya. Dan ini. Picklock bus itu. Sebenernya termasuk. Aman sih. Kalau si tankmate ya. Cuman memang. Harus diperhatiin lagi. Tankmate nya. Kalau misalkan. Tankmate nya itu. Ataupun terlalu besar. Nah kalau ini kayaknya. Udah cocok sih ya. Dia udah sepadan. Dengan mulutnya. Ataupun badannya. Sehingga. Baik dia. Ataupun tankmate nya itu. Nggak saling. Memakan gitu. Mantap. Itulah penyelesaian dari. Sang Educator Ternama Nakama Aquatics. Eh jangan salah. Sebenernya gue udah punya yang gede. Nih tuh. Ah ah ah. Ternyata. Nah gue mau. Wih. Ini pelihara dari kapan nih. Dari gue waktu masih bayi. Enggak deh. Setahun. Oh setahun. Dari sekecil itu juga bro. Oh iya. Wih gila. Gila lama ya. Harap ukurannya akan menyusul. Dan akhirnya bisa gue masukin ke sini. Karena pibes di sini agak kurang. Gitu. Hmm. Sekian konten hari ini. Kita sebenernya tadinya nyolong. Tapi sebenernya nggak nyolong. Terima kasih teman-teman udah ngikutin keseharian kita. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Karena subscribe itu gratis. Udah udah gaman banget. Udah capek. Kalau nggak di like, nggak di komen. Gue nggak tau lagi gimana caranya deh. Hahaha. Hahaha.